Intro Kalau diturunkan ya Pasti secara otomatis ya Karena itu kan kembali lagi Yang namanya anak artis itu menjadi privilege Dibanding orang-orang lain ya Jadi ada privilege-nya sendiri Maksudnya juga kalau syuting gak bisa banyak Aku gak banyak waktu ya kalau lagi kuliah ya Karena aku kan kalau kuliahnya ikutin jadwal Kanada Karena aku lagi kuliah online Jadi kalau kelas bisa jam 2 pagi, jam 3 pagi Tidurnya aku kan kalau kelas selesai Aku gak langsung tidur Aku kan pasti ada tugas lagi ya kan Jadi paling aku tidur kayak jam 1 siang Terus bangunnya jam 9 malam Jadi gak cocok waktu kerja ya Udah kebalik sama kita, udah kebalik waktunya sama dia Sekarang itu bukan plan aku ya Aku gak bikin rencana untuk langsung syuting aja Karena aku emang kuliah ya kan Kuliah juga pelajarannya beda banget Aku gak belajar teater atau apa gitu ya kan Jadi pas aku udah berangkat Pas aku udah disana Terus aku pergi kuliah Aku gak ada plan untuk syuting Aku mulai terjun dunia ini 2021 akhir Waktu itu ada series di video Namanya Maritude Senior Bareng Kevin Arilova, Caitlin Hardelman, Jordi, Pranata, Shenina, Geralt Nah itu kita main berenam bareng Terus Alhamdulillah waktu itu di video cukup sukses ya Series-nya di mata banyak orang Jadi ya seneng sih Seneng waktu itu proyek pertama bisa diterima sama masyarakat Cuman pastinya sampe sekarang Namanya juga dunia film, dunia seni itu banyak absen downside Karena kan kita bersinggungan dengan apa ya Kadang kita udah bekerja keras Tapi penontonnya ternyata dikit Kadang kita bekerja keras ternyata ada kritik Nah itu kan ya kesehariannya kita Jadi disitulah mentalnya insya Allah terbentuk Jujur malah mama gak pengen sih awalnya Mama cuman mama lebih pengen aku menjalankan apa yang aku kuliahkan waktu itu Cuman yaudah terus aku bilang aku pengen kerja disini Aku pengen coba, aku pengen menggali potensi aku Ya insya Allah ada rejeki, insya Allah lancar Terus yaudah beliau yaudah Yang penting kalau kamu mau kerja disini ya harus tanggung jawab Ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah Dafa ada akademiknya juga bagus Alhamdulillah terus juga dia sport Dia kan seneng banget sport Jadi memang aku tuh Tidak pernah menutup Oh aku Dafa harus gini enggak Jadi segala sesuatu kayak misalnya dia ada kompetisi Itu bagus banget buat dirinya Karena kalau misalnya kita berkompetisi kan Kita juga jadi Melatih diri untuk Kita menjadi Juara ya Saya selalu kayak misalnya dia sekarang lagi suka jiu-jitsu Dulu kan basket Dulu bola Pialanya aja Pialanya aja di rumah banyak tuh bola Jadi dia segala macam Apa Olahraga tuh suka Emang bapaknya juga suka Aku juga suka olahraga Bapaknya juga suka olahraga Jadi kalau misalnya aku selalu gini Kayak misalnya dia ikut kompetisi ini Kompetisi ini Dafa ikut Ikut mah Boleh ikut Jadi aku selalu support Dia mau menang atau tidak menang Tapi dia udah ada Bakat untuk dia Berkompetisi dalam suatu anak Itu bagus Karena anak tuh harus daya saing Harus ada ditanamkan daya saing Karena kan Biar bagaimanapun kan Yang namanya Persaingan selalu ada Tapi selalu aku selalu bilang sama anakku Pokoknya apapun kamu Persaingan harus sehat Harus sehat Persaingan harus sehat Ya kalau aku pesennya Buat Dafa itu Selalu satu Dimanapun kamu berapa Ingat Allah Dimanapun gitu Terus sholat jangan tinggal Aku senang banget bisa Apa Bisa Menjadi Apa Mimpi aku Soalnya aku dari dulu Pengen banget masuk kamera Makanya dari itu papa Waktu itu Waktu itu Dari waktu Mobil aku dijual sama Raffi Ahmad Wah aku langsung Reviewsnya banyak tuh Wah seru juga nih ya Jadi konten-konten Yaudah aku ikutin papa nanti Aku juga liat-liat tuh Apa Papa di youtube gimana Ngelamaknya gitu Jadi aku juga belajar dari papa Dari Kenzi sendiri Emang dia dari kecil Sudah terlihat Bakatnya Untuk tampil di TV Jadi Kadang-kadang Kalau saya bikin youtube Di rumah tuh Dia pede gitu Terus Dia gak malu Di depan kamera Dan bahkan Dia minta gitu Pengen syuting lagi doang Syuting lagi doang gitu Jadi semenjak akhirnya Dipercaya di televisi Dia makin senang gitu Pengen coba Ya Tanpa ayah Aku pengen jadi diri sendiri Jadi jangan bawa-bawa nama ayah Terus gitu Pengennya gitu sih Pernah ada rasa beban Iya memang Memang papa yang bikin aku Ini Tapi aku juga ada prestasi Yang mencoba untuk Bikin orang Hibur Happy gitu Tidak Terima kasih.